Anak Kiai Jombang Mohamad Subci Al-Sani atau Mas Beci alias MSAT, 42 tahun, DPO tersangka kasus pencabulan Santriwati tampak mengenakan kaos polo berkerah warna hitam. Kepalanya tertunduk seperti sangat jauh dengan diserotan lensa kamera awak media, sedangkan kedua pergelangan tangannya terbonggol, sayang, ia memakai masker medis warna biru. Sehingga ekspresi wajahnya tak begitu jelas tampak, namun selama di gelandang petugas rutan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Sido Arjo, MSAT tampak lemas melangkahkan kakinya. MSAT terancam hukuman 12 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh asisten pidana umum, Aspidu, kejati-jatim Sofyan, dalam jumpa pers penyerahan tersangka dari pihak penyidik kepolisian ke pihak jaksa penuntut umum, JPU. Tersangka bakal didakwa, pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, Junto Pasal 65 KUHP, ancamannya pidana 12 tahun penjara. Kemudian setelah penyerahan, kami tempatkan di blok di kamar isolasi. Ini juga sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah, bahwasannya setiap tahanan yang diterima, itu harus dilaksanakan sesuai dengan SOB. Khususnya di masa pandemi ini, jadi kita penempatannya, kita posisikan di kamar isolasi mandiri kurang lebih sampai dengan 7 hari ke depan. Ada yang dua, ada yang tiga Pak, ada juga yang 80, ada Bapak? Setelah diisolasi ada ruangan khusus atau seperti apa? Bisa dipertegas apakah ada pengistimewaan karena itu sempat menjadi permintaan di hari? Tidak ada, karena memang kondisi di rutan sendiri ini sudah over-credit ya, di mana semua kamar memang penuh, tapi memang untuk tahanan baru, semuanya kita perlukan sama, kita posisikan di kamar isolasi mandiri kurang lebih sampai 7 hari ke depan. Nah ini kami juga, rutan kelas 1 Surabaya juga saat ini sedang dalam progres penataan ulang, di mana dua blok besar yang biasa menampung seribu orang, itu kita bongkar, habis, dan nantinya kita akan bangun bertingkat. Alhamdulillah, tadi malam juga diperiksa oleh tim kecehatan kami, tidak ada keluhan, tidak ada sakit yang disampaikan dari kami. Nul! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!